Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, meet me again in English class with me Miss Ida Before we study, let's pray together, pray begin Bismillahirrahmanirrahim, rabbi zidni ilmah, warzukni fahmah, birahmatika ya arhamarrohimin, amin Oke anak-anak, today we will discuss about simple past tense Disini simple past tense bisa kalian lihat dalam LKS halaman 31 Oke, saya akan menjelaskan secara singkat dulu What is the meaning of simple past tense? Simple past tense is used to talk about Finnish actions that happen at a specific time in the past Jadi simple past tense atau tensis masa lampau ini digunakan untuk membicarakan aksi atau kejadian yang sudah selesai Yang terjadi di masa yang sudah kita ketahui tapi di masa lalu, masa lampau Jadi simple past tense ini kalian gunakan untuk kalian memberitahu orang nih Oh kalau kejadian itu terjadinya di masa lalu, di masa lampau atau sudah selesai terjadi Dalam simple past tense ini setelah subjek, setelah orang yang melakukan Kita harus memberitahukan kata kerjanya atau apa aksi yang dilakukannya Biasanya setelah subjek ini bisa diisi dengan verb yang verb itu terbagi atas tiga Ada regular verb, ada irregular verb, ada juga to be Nah disini dalam bahasa Indonesia kalau kita tahu struktur kalimat itu setelah subjek itu ada predikat Kalau dalam bahasa Inggris setelah subjek itu ada verb Nah verbnya ini yang pertama bisa kita tahu adalah regular verb Apa sih regular verb? Regular verb adalah bentuk kata kerja beraturan yang memiliki aturan pasti Dalam membentuk kalimat simple past tense Nah disini kata pastinya ini adalah Kita bisa menambahkan We form by adding ed onto the end of regular verb Nah kata pasti ini kita adalah menambahkan ed atau kata d ke dalam bentuk dasar kata kerja Untuk membuat bentuk kalimat tersebut menjadi kalimat masa lampau Yang kedua ada irregular verb We have to be learn the form Kalau untuk irregular verb itu kita harus memahami aturan dari perubahan katanya Kalau regular sudah pasti ditambahkan ed atau d Kalau irregular itu kita harus tahu rumus katanya Nah yang ketiga ada yang namanya to be To be itu terbagi atas tiga Sebelum masuk ke dalam to be Kita masuk dulu ke dalam regular verb Regular verb dalam kalimat ini dibagi menjadi tiga macam We have three kind of regular verb The first is infinitive for verb one Kita punya infinitive untuk kata kerja pertama Atau kata dasar dari kata kerja Dia tidak terikat oleh waktu Jadi bisa digunakan di kalimat manapun Lalu yang kedua ada simple pass Untuk verb dua Atau kata kerja kedua Dimana kata kerja yang digunakan ini menjelaskan kejadian lampau Nah yang ketiga Pass participle atau verb tiga Dimana kata kerja ini menjelaskan kejadian lampau Yang sudah terjadi dan benar-benar selesai dilakukan Oke Bentuk regular verb Kata kerja beraturan yang kata kerja pass tense-nya bisa diprediksi Karena kita tinggal menambahkan huruf D atau ED di akhir kata Sebagai contoh bisa kalian lihat nomor satu Belajar Bahasa Inggrisnya adalah study Kita menambahkan ED dan merubah huruf Y menjadi I Menjadi studied untuk pass tense Dan studied yang kedua untuk pass participle Lalu yang kedua ada kata memasak Disitu bahasa Inggrisnya adalah cook Ketika merubah menjadi pass tense Itu menjadi cooket Ditambahkan ED setelah huruf K Lalu ada cooket yang kedua untuk pass participle Selanjutnya Saya memiliki aturan lagi nih dalam regular verb Sudah dari aturan dari sananya kita harus mengikuti Yang namanya regular verb ini Apabila kata kerja di akhirnya itu adalah Ada huruf konsonan Di tengah-tengahnya vokal lalu ada konsonan lagi Itu biasanya kita harus menggandakan konsonannya Seperti misalnya chat C-H-A-T Disitu ada H konsonan A Vokal T konsonan Ketika kita mau merubah menjadi pass tense Kita harus berubahnya menjadi chat C-H-A-T-nya ada 2 E baru D Lalu ada stop S-T-O-P Itu ketika kita merubahnya menjadi pass tense Itu harus P-nya dijadikan double Atau ada 2 Stop it S-T-O-P-P-E-D Itu aturan yang pertama Lalu aturan yang kedua Bila huruf dalam kata kerja tersebut berakhiran X W atau Y Kita tinggal langsung menambahkan ED Dan kalau untuk konsonan Y Tadi khusus dia dirubah dulu jadi I baru ED Lalu kalau misalnya ada yang akhirannya huruf E Itu bisa langsung ditambahkan huruf D di akhirnya Lalu jika ada huruf vokal Lalu diakhiri dengan huruf L Kita gandakan huruf L-nya Lalu baru bisa ditambahkan ED Untuk contoh dari regular verb Tadi ada 2 study dan cook Kata lainnya bisa call C-A-L-L Ditambahin belakangnya ED Call Lalu ada irregular verb Kata kerja bentuk pass tense dan pass participle-nya Yang tidak beraturan Kebalikan dari yang tadi reguler Kalau kita tinggal menambahkan ED atau D Sementara di regular kita harus paham aturan rumusnya Rumusnya tidak pasti Karena apa? Karena dia kata kerjanya ini berantakan Tidak beraturan Untuk contoh Untuk contoh bisa kalian lihat di bawah di example Nomor 1 ada melakukan Do Itu adalah verb satunya nih Infinitifnya Untuk pass tense-nya ada did Pass participle-nya ada done Dari verb 1, verb 2, dan verb 3 mereka berbeda kata Lalu yang kedua ada go Verb 1-nya adalah go Verb 2-nya adalah when Dan verb 3-nya adalah gun Dia juga memiliki bentuk yang berbeda Selanjutnya Ini saya lupa ketik Ada yang ketiga Yaitu to be The position of the predicate in simple pass tense Can be filled with to be Jadi selain kata kerja reguler atau beraturan Dan irregular verb kata kerja tidak beraturan Kita bisa menambahkan to be Dalam kalimat simple pass tense Untuk bentuknya di halaman 31 bagian C Bisa kalian lihat to be To be itu dalam kemarin simple present tense Kita sudah belajar ada M, ada is, ada R Namun ketika kita merubahnya menjadi past tense Itu M di kotak bagian awal yang pertama Berubah menjadi was Sebagai contoh kalimatnya My grandfather was a soldier since 1987 to 2005 Kakek saya adalah seorang tentara Sejak tahun 1987 sampai 2005 Berarti sekarang setelah lewat dari 2005 Kalimat sudah tidak menjadi tentara lagi Yang kedua ada is Is itu dalam simple present Berubah menjadi was Ketika kita mau bikin kalimat simple past tense Sebagai contoh kalimatnya She was a good dancer Dia perempuan dulu adalah seorang penari yang baik atau hebat Dari is berubah menjadi was Yang ketiga ada are Are dalam present tense berubah menjadi were ketika kita membuat kalimat past tense Sebagai contoh kalimat They were students in this school Mereka Mereka dulu adalah murid-murid di sekolah ini Berarti karena dia muridnya Dia dulu bersekolah di situ Berarti dia sekarang sudah lulus Di dalam gambar yang kalian lihat Disini ada yang namanya kotak regular dan irregular verb Bisa kalian lihat ada present Ada present Maaf ada present, past dan past participle Present disini sebagai verb satu atau kata kerja pertama Kata kerja dasar, infinitif Lalu ada past sebagai kata kerja kedua atau past tense Lalu yang di kotak ketiga ada past participle sebagai verb tiga Yang sebelah kiri regular verbs, kata kerja beraturan Yang sebelah kanan irregular verbs sebagai kata kerja tidak beraturan Sebagai contoh yang pertama di regular verbs Ada answer, menjawab Di presentnya Di past ada insert Kita menambahkan ed di akhirnya Past participle juga sama Ditambahkan ed Lalu yang kedua ada ask Di present Di pastnya ada ask Di past participle ada ask juga Lihat, coba kalian lihat Dari awal nomor satu sampai akhir Tidak berubah Semua rata-rata Ditambahkan ed dan juga d Sementara di regular verb Coba kalian lihat yang sebelah kanan Di presentnya itu ada yang nomor dua begin Memulai Di past tense-nya itu begin Berubah menjadi I, yang pertama menjadi A Beda lagi di past participle-nya Begin Menjadi begin, begin, begin Sesudah huruf G ada I, sesudah huruf G ada A, sesudah huruf G ada U Nomor tiga ada break Di present, pastnya ada broke dan past participle-nya ada broken Lalu yang nomor lima Lalu yang nomor lima Presentnya ada built Menggunakan D Sementara di pastnya ada built dan past participle-nya ada built Menggunakan T Ternyata dilihat nomor enam Ada cos di present, cos di past, dan cos di past participle Ada juga yang dari satu sampai tiga itu tidak berubah Makanya kita harus mengetahui nih Rumus pasti dari masing-masing regular dan irregular verb Biasanya kita bisa mencarinya di kamus, di tengah-tengah kamus bahasa Inggris Itu sudah pasti ada biasanya Oke Untuk materi hari ini saya cukupkan Tugas hari ini dari materi yang sudah saya sampaikan Saya minta kalian mencari 5 regular verb dan juga 5 irregular verb Kalian tulis nih Di sini kan sebagai contoh regular ada present, past, sama past participle Kalau saya mintanya 5 regular, 5 irregular Nah yang regular kalian buat present, past, dan arti Jadi tidak usah menulis past participle-nya Present, past, meaning atau artinya Begitu juga yang irregular Present, past, dan meaning-nya Jadi total ada 10 kata kerja regular dan irregular jika digabung Masing-masing 5 Oke nanti saya sediakan Untuk google formnya Untuk kalian tuliskan di dalam google formnya Ingat, kerjakan dengan teliti Ini sudah tugas yang paling mudah Jangan lupa kalian juga harus mencatat Materi yang ada di dalam youtube ini Kedalam buku bahasa Inggris Ketika kalian masuk, akan saya periksa Isi dari materi tersebut Oke Thank you for today Maaf jika ada salah kata Stay healthy Keep your protocol Oke Jangan sampai kita sakit Ya Terima kasih Oke everyone Finish for today in English class Let's meet again next week Thank you Wassalamualaikum Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax